Nah Neng, saya dapet informasi nih, kan nih tadi bejajar semua nasi kapau semua, nah ternyata ada satu tempat nasi kapau yang tertua disini. Nah kan, kita cari katanya sih di dapet informasi dari ujung-ujung sana nih adanya lokasinya. Yuk hujan makin deres nih, ayo Neng. Kita sekarang berada di lokasi tempat kejadian nasi kapau, ini kan nasi kapau ya Pak ya, bedanya dengan nasi padang apa sih Pak? Kalau nasi kapau itu bedanya di sayur Om Pepi, sayurnya di ini nih, sayur kalau nasi kapau, sayurnya ada kol, kacang panjang, nangka, itu selalu ada, sekarang misalnya selalu ada kasnya itu. Bukannya di padang juga ada Pak, nasi padang? Kadang juga kalau kasnya kapau emang kalau disini adanya begitu, sayurnya kacang, kol, nangka, itu selalu ada Om. Selalu ada ya? Oke, terus, tapi semuanya basicnya sama? Kebuahnya agak beda, mendok, kuning, yang ininya, kuah ayamnya beda, kuah tunjangnya beda. Yang membedakannya apa? Dari ini ya, parmanya kadang-kadang Om. Dia lebih mendok? Lebih mendok, lebih buning kalau kuah ayam. Oh gitu, Pak, kan kalau cuma sekedar ngomong kita nggak bisa beda ini Pak, saya boleh dong, nyobain Pak. Siri khas masakan sini apa Pak? Tunjang Om, om. Tunjang? Gak jebo. Gak jebo apa sih? Kayak tempat istirahat gitu kan, saung gitu kan? Bukan Kang, gak jelas Bu. Gak jebo tuh gak jelas tuh. Tuh kan? Ambil sendiri nih. Boleh, boleh. Boleh. Kok yang minumnya? Eh Kang, gak ada tuh. Itu kayaknya, itu minumannya ini kobokannya bener Kang, kayaknya. Oh kembali? Maaf, maaf. Kirain ini kobokannya ini minumnya. Selamat makan Kang Pepi. Selamat makan, Neng. Nasi kapal, hujan-hujan, sangat menenangkan hati. Dan menenangkan perut Kang. Yoi. Ini ada gazebo, ada kikil. Tunjang. Nah yang jadi pertanyaan, gazebo tadi belum dijawab loh. Gazebo apa sih tadi? Daging yang ada lemaknya, om. Bapak, B. Daging yang ada lemaknya? Ada artinya gak gazebo itu apa? Gak jelas, Bu. Lucu ya. Ini bagian dari mana sapi ini? Daging punggung. Punggung sapi yang ngejendolnya? Ya, punuknya. Kita coba ya. Dia memang, ini memang lebih berlemak banget, Neng. Kita coba ya. Kelenyar, kelenyar gitu. Enak. Enak, kan? Pakai sambelnya aja dulu, Kang. Cuma coba deh. Dimakan dulu, Neng. Cobain. Harus cobain. Enak kok. Enak, Kang. Emang enak. Iya. Hujan-hujan. Pas nadu, ternyata pas di nasi kapau. Nendang. Fotonya ya, Pak? Oh, sekarang foto, Neng, Pak. Berhubung Bapak bergerak di bidang nasi kapau. Pada saat dipoto, Bapak berteriak. Kapau! Gitu ya, Pak ya. Oke, Pak? Oke. Kapau! Iya, Pak ya. Satu, dua, tiga. Kapau! Oke, Food. Oke, Food. Ting 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 ting. Hidup punya. Halo, Kang. Neng. Agak reda nih hujan. Setelah reda hujan, kita pada keluar gitu. Rasa pengen makan lagi. Laper lagi, Kang? Nggak lapar sih. Cuma pengen nyemil-nyemil aja. Nyemil yang ringan-ringan. Nasi-nasi gitu apa. Buhu cemilan aja. Kalau nasi uduk gitu, suka nggak? Aduh, nasi uduk tuh saya kurang tidak terlalu suka, Neng. Kurang tidak terlalu suka? Berarti suka banget, dong. Suka banget, dong. Dimanakah itu? Di kebun kacang. Kebun kacang? Itu yang terkenal di situ, Neng. Ada nasi uduk dan ayam goreng. Mau coba nggak, Pak? Patut kita coba. Katanya sih dari kemasannya, katanya nasi uduknya tuh unik juga. Seunik apa? Ayo, para pengen sejati pengen tahu, kan? Ajar. Hidup punya. Pak, tunggu ini, Neng, Kang. Boleh saya lihat di situ, Mas? Silahkan, Mas. Udih. Neng. Kekam. Bermacam-macam lauk dari ini. Ini buat nasi uduk, ya? Betul, Mas. Mungkin tidak semua orang tahu, ya? Seperti apa uniknya. Makanya lihat nanti, kita pesen lauknya dulu. Kususin satu, Mas. Cukup. Kususin potong-potong ya, kecil ya? Iya. Terima kasih. Kekam, Mas. Kekam. Ini yang aku bilang tadi. Penyajiannya kenapa unik. Nah, itu dia. Sini, Mas. Nah, jadi si nasinya tuh, Neng, udah dibukus-bukus begini, nih. Kita lihat, ya. Ini yang ini, nih. Oh, kecil, Pak. Kayak gini, Pak. Ya, mungkin politik dagang juga. Biar ngambilnya banyak. Oh, biar ngambil terus, ya, Kang? Iya, dibukus satu-satu. Terus di atasnya, tapi bawang, bawang goreng. Iya, makan, Nih. Kita coba dulu nasi uduknya. Karena ini kan menu utamanya nasi uduk. Ini kan istilahnya kayak temennya, gitu. Coba, ya. Gimana, Kang? Gurih. Sesuai dengan ciri asasi uduk. Kiran? Seperti biasa, foto. Cuman, kayaknya jadi pada si ibu, nih. Ya udah. Nah, Pepi, foto sama nasi uduknya aja. Rencananya begitu. Oh, sama. Sotaki dong, Pak. Sotaki, lo. Om, Neng. Dihitung ya. Iya. Satu, dua, tiga. Nasi uduk. Neng. Seharian tadi, dari pagi sampai malam lagi, tuh. Gak ada besen-besennya kita buat kasih informasi buat para punya setiap yang ada di sana, tuh. Tadi ini di seputar tanah abang, ya. Tadi mulai Sotaki, lomba Afrika. Nasi kapal. Nasi kapal. Nasi kapal. Terus, oke, pun. Dari Senin sampai Jumat jam setengah tiga sore di NETV, ya. Follow Awal Ciro. Salam Alistair, ya. Ya udah. Salam punya. Oke, pun. Ting, ting, ting. Hidup punya. Terima kasih.